Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan belajar bagaimana cara menginstal ArcGIS 10.3 dalam bentuk rack untuk teman-teman yang mungkin laptopnya tidak kuat untuk ArcGIS yang tipe 10.4 dengan besar 4GB ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman langsung saja kita lihat dulu aplikasi pendukungnya di control panel kemudian turn windows features on or off kita mau lihat aplikasi pendukungnya yaitu netframe work tipe 3.5 jika tandanya sudah aktif itu ada titik hitam seperti ini tapi kalau tidak ada berarti itu belum aktif caranya kita tinggal klik pada kotak kemudian ok dan windows akan menginstal secara otomatis dan jangan lupa laptop teman-teman sudah terhubung dengan jaringan internet dan untuk file ArcGIS nya saya sudah siapkan link downloadnya di deskripsi ok kita langsung saja ke file di mana kita download disini saya simpan di download kemudian buka ArcGIS nah yang pertama yang akan kita install yaitu license manager 10.3 kita klik 2 kali setelah itu kita next kemudian close kemudian next I accept kemudian next finish setelah itu kita klik 2 kali eh bukan bukan kita klik yang bagian itu setelah itu kita stop lalu kita ok setelah itu kita klik 2 kali yang bagian desktop lalu klik next kemudian finish kemudian finish kemudian I accept nah di proses ini agak lama jadi kita tunggu kita selesai kita klik finish kemudian kemudian klik yang ini divine kemudian ok ini kita ok nah selanjutnya kita masuk di folder ArcGIS ArcGIS crack 10.3 kemudian program files yang pertama itu yang pertama itu untuk license nya ini kita ubah dulu namanya sesuai nama komputer teman-teman caranya kita buka disk PC kemudian klik kanan kemudian propertize kemudian itu ada computer name disitu kita change change setelah itu kita ctrl c V close dan kita kembali ke note nah disini kita ctrl V save setelah itu kita pergi ke file downloadnya tadi kemudian kita buka foldernya setelah itu kita buka license bin nah untuk yang dua ini kita kopas copy kemudian kita buka c ikuti sesuai tutorial nah disini kita paste replace continue oh kayaknya there's something hangrun intinya seperti itu nah ini juga kita copy di disk PC kemudian C kemudian program files argis bin nah disini kita paste replace continue nah setelah itu kita masuk ketik di search license nah disini kita klik start tapi disini sudah terklik kita okekan saja dan kita klik start kita cari argis kita klik yang administrator kemudian desktop nah disini kita ganti namanya sesuai nama komputer kita caranya caranya tadi sama kita klik di spisi kemudian klik kanan propertize langsung saja kita klik bagian change kemudian change disini kita control V di control C kemudian kita ubah disini kita control V nah kita coba buka argis terusnya lalu akan tampil seperti ini kita close saja setelah itu kita mau add marine di art toolbox sebelumnya kita download dulu yang ini tipe 2.7 itu ada di group kemudian kita next bentar lagi asan nah yang tadi itu kita finish selanjutnya kita akan menambahkan tools marine di arts toolbox nah disini masih dalam bentuk rare kita mau extract files setelah itu kita oke nah selanjutnya untuk marine saya mau input secara manual karena biasanya kalau di input pakai yang rare itu ada masalah kita add toolbox kita cari disini connect to folder kemudian disk kemudian c setelah itu program files yang biasa kemudian dio echo setelah itu klik yang arts toolbox add kemudian marine nah kita tunggu nah selesai siap untuk digunakan